Halo selamat pagi, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut Lagi sama bocil ya teman-teman ya Teman-teman, nih Mengenai penggunaan usaha yang bukan miliknya Banyak gak sih teman-teman? Banyak teman-teman ya Terus ada juga yang tanya Dulu usahanya dipakai oleh saudaranya Nah sekarang, dia mau ngajukin kur nih Usahanya dipakai untuk in-laws Dipakai saudaranya untuk ngajukan kredit ya Nah sekarang dia mau ngajukan kur Dengan usaha yang sama Dan memang usahanya milik dia Boleh gak sih? Sebenarnya kalau teman-teman yang punya usaha Justru boleh Yang gak boleh tuh yang saudaranya yang minjem usaha Dia untuk ngajukan kredit Pada dasarnya Semua bank tidak akan pernah tahu Itu usaha itu sudah dipakai Siapa atau belum Atau dipakai siapa Gak ada yang tahu kok bank Tentarnya mah Bank tidak akan pernah bisa ngontres Apalagi banknya berbeda Misalkan nih usaha kelontong punya saya Dipakai untuk Dan juga yang kredit Di bank Sebutkan saja bank mandiri misalkan Oleh saudara saya Orang teman saya Memungkinkan gak? Memungkinkan teman-teman ya Sekarang aku tanya Pertanyaannya bukan masalah boleh atau gak boleh Bisa atau Gak bisa Kalau itu bisa Saya pura-pura punya usaha juga bisa kok Terus Nanti usurpnya gimana? Ya tinggal dibelajar Gampang kok Kalau mengenai cerita usaha mah Nanti saya bilang aja jual gini Belinya kapan Buka usaha gampang Nah Sekarang masalahnya boleh atau gak Itu sih sebenarnya Baik lagi ke teman-teman ya Kalau sekedar manipulasi data ya gampang Yang pasti sih gak boleh ya Kalau menurut gue itu gak boleh Dan itu bisa masuk dalam penipuan Sebenarnya Tapi kalau lancar Gini ya kreditnya teman-teman ya Pada dasarnya kredit Tidak akan menjadi masalah Kalau lancar Tapi gini yang bermasalah nanti Baru tahu tuh Ya Teman-teman bisa dimasukin ke dalam hal Penipuan data sih Masalah kredit sebenarnya masalah perdata semua kok teman-teman Masalah hutang-hutang itu perdata semua Tapi mengenai masalah penipuan Apakah masuk dalam ranah pidana Masih bisa Apalagi teman-teman memang membohongin data-data Misalkan Ngaku-ngaku usaha KTPnya ganti Kartu keluarganya dirubah Itu ekstrim lah ya Ya pake usaha teman aja misalkan Itu sudah masuk Sebenarnya masuk pemalsuan usaha Pemalsuan data sih sebenarnya teman-teman ya Jadi menanggap pertanyaan yang tadi Yang kemarin sih Mengenai boleh gak kita pake usaha orang lain Untuk mendapat kredit Gak boleh Tapi bisa gak sih Bisa Dan Sangat-sangat-sangat bisa Nah Mengenai persoalan teman kita itu Yang usahanya dipake Sudaranya dulu Ngejokan kur Dan sekarang dia mau ngejokan kur Pake nama dia Yang memang bener-bener usahanya Ya silahkan aja Gak ada masalah kok Sembanya itu punya teman-teman Gak apa-apa Justru sudara teman-teman itu yang Yang manipulasi data ya Sebaiknya hindarin hal-hal seperti ini Ya seperti gue bilang Kalaupun lancar ya mungkin lancar gak masalah Tapi gila gak lancar Nanti yang datang audit Audit kan Kalo kur Misalkan auditnya gak main-main teman-teman ya Bukan cuman audit Internal banknya aja Audit Eksternal Bisa aja kan Sewaktu-waktu ngecek Ini kurun Ini bener gak peruntukannya Jadi ya Gue sih Dari hati nurani aja lah Kira-kira Yang teman-teman lakukan Kalo misalnya Memenai masukkan data transfer itu Bagus gak Baik gak sih Ya gak Karena kalo ada yang masalah Bukan teman-teman kok Yang pertama kali disikat Mantrinya Pengelolanya Yang ngasih kreditnya Ya Itu juga pikirin teman-teman ya Motor berisik Juga pikirin ya Karena mereka juga punya keluarga Gitu Ini kayak gue punya keluarga kan Lagi main di kampus gue Di Di PB ini Bogor Sambil nangi-nangi lah Akhir bulan Gitu ya teman-teman ya Jadi bukan masalah Bisa atau gak bisa sih Boleh atau gak boleh Tapi tanya hati nurani lah Kalo kita pake usaha Pake punya usaha orang tuh Gitu ya Sampai ketemu lagi Di video gue selanjutnya Thank you